petai daun bawang mudah-mudah gitu enak ya ketemu lagi nih di channel aku dan kali ini kita akan membuat bening kelor ini inspirasinya dari channel dinar ya dan ini pohon kelor yang ada dekat rumahku langsung aja kita petik nih ini daunnya masih mudah-mudah banget ya jadi bisa kita ambil nih nah ini guys ya buat yang belum pernah liat pohon kelor inilah penampakannya pohon kelor oke mungkin cukup segini nah teman-teman hari ini kita akan masak bening kelor seperti yang saya bilang tadi ini saya melihat resepnya dari channelnya dinar ya oke ini yang kita cuci dulu setelah dicuci daun kelornya kita baru petik ya nah ini pelengkapnya ada jamur ada toge ada jamurnya dua macem tapi aku gak tau ini namanya apa terus juga ada bawang merah bawang putih yang udah dirajang dan juga ada daun kemangi ya oke langsung aja kita masak kalau air udah mendidih kita masukin bawang merah dan bawang putih kita masukin garam juga ya nah setelah itu kita masukkan jamur untuk daun kelornya sama daun kemangi nanti ya kalau jamurnya udah mateng nah ini udah mateng baru kita masukin daun kelornya dan daun kemangi juga kita masukin oke kita aduk-aduk sebentar tes rasa ya kalau misalnya udah mateng yaudah langsung matiin aja ini gampang banget matengnya nah kita juga ada telur telur goreng dan ikan goreng nanti kita akan masak baladu ini ada juga sotong nanti kita akan goreng sebentar nah ini sambal baladunya yang udah dimasak ya kita tinggal cembrungin aja telur dan ikan gorengnya nah ini yang jadi udah jadi ya udah jadi ini telur baladu dan ikan baladu dan ini dia sotong sotongnya satu ekor oke ini penampakan bening jamur daun kelor oke langsung aja kita nikmati guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman yang sudah melipir di channel saya ini dan kali ini kita akan makan di kebun lagi ini kita ada makan sebenarnya ini inspirasinya dari dinar ya karena saya sering sekali melihat video-videonya dinar dan hari ini kita akan makan menu-menu yang dinar pernah buat ya hari ini kita akan makan bening kelor oke hari ini kita ada bening kelor dan juga ada daun kemangi ini ada daun kemanginya terus ada terong lalapan juga ada peti ada ikan sambal ya aku gak tau ikan apa ini ikan kecil-kecil terus juga ada telur bulat sambal ada juga sotong sotong sambal juga dan juga ini adalah lalapan buah nanas ada juga tomat tomat merah dan juga ada daun bawang oke sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai amin langsung aja kita makan bismillahirrohmanirrohim ini kita cobain makan menu-nya dinar ya ini ada kacang arcis dan ini yang kemarin dinar masak daun kelor pakai jamur dan hari ini saya cobain juga cuman jamurnya adanya jamur kayak gini tadi nyari jamur tiram tapi gak dapat jadi jamur yang ada aja oke kita langsung cobain bismillahirrohmanirrohim wow bener ya ternyata bening kelor itu enak banget ikan sambal daun kemangi jadi bening kelor itu memang paling cocok ya kalau dimakan pakai ada sambal-sambal yang agak-agak asin gitu atau pakai ikan asin mungkin lebih enak lagi kepala sotong daun kelor petai petai daun bawang terok telur sambal kemangnya segar banget segar banget kalau makan petai itu bikin nambah selera makan tentunya Kecang artis Daun bawang Ini nanas Nanas itu paling enak juga di lalap Manis Ikan sambal Suara buruk Daun kemangi guys Daun kemangi yang segar dan mudah-mudah gitu Enak Hmm Bending kelor Enak banget ya Daun kelor tumis eh Daun kelor bening Ala dinar ya Dan aku cobain menu dinar Ternyata emang enak Sotong 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 sambal Hmm Butai mentah Masih Masihnya udah mau habis nih guys Jamur Hmm Wow Hmm Daun bawang Ternyata 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 Tempat Jepat Ternyata Ternyata Ketika Ternyata Ternyata Jepat Ternyata Satu papan habis Komat Telur terakhir Buah nanas Ini nanas madu Jadi enak banget Manis Alhamdulillah hari ini udah Selesai makannya Terima kasih buat teman-teman yang sudah Melipir ke channel ini Buat teman-teman yang penasaran sama menunya Di awal tadi kita Ada masaknya ya Jadi mungkin bisa Ditiru Atau bisa diikuti resep-resep yang tadi kita buat Sekali lagi terima kasih buat yang sudah melipir Jangan lupa subscribe Like Comment dan juga share ya Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa